Dalam mata pelajaran matematika, kita sering menemui berbagai macam bentuk bilangan, mulai dari bilangan bulat, cacah, sampai pecahan. Pernahkah kalian menemui angka-angka bukan bulat yang diberi pemisah seperti koma atau garis pembagi? Nah, itu disebut pecahan desimal. Taukah kamu, siapa ilmuwan muslim yang berhasil menciptakan pecahan desimal dalam bidang matematika? Dia adalah Al-Qasih. Nama lengkapnya adalah Giyatuddin Jamshiddin bin Mahmud bin Muhammad Al-Qasih. Namun lebih dikenal dengan nama Al-Qasih atau Al-Qasih. Ia dilahirkan pada abad ke-14 atau 1380 Masehi di kota Khashad. Sebuah kota yang terletak di tengah-tengah negara Iran dan wafat di kota Samarkand pada tanggal 22 Juni sekitar tahun 1436 Masehi. Al-Qasih merupakan seorang ilmuwan pertama yang memakai angka nol yang ditemukan oleh Al-Hawarizmi. Dia memakai angka tersebut dalam proses perhitungan yang membuatnya berhasil menciptakan pecahan desimal. Dalam bidang astronomi, Al-Qasih berhasil membuat alat-alat pemantauan bintang yaitu teropong bintang yang bisa dipakai untuk menentukan posisi bintang, jarak dari bumi, dan hal-hal yang berhubungan dengan astronomi. Al-Qasih telah menghabiskan waktunya untuk memantau kapan terjadi negerhana matahari selama tiga tahun berturut-turut. Banyak karya-karya Al-Qasih yang telah dibukukan dalam bidang matematika dan juga dalam bidang astronomi. Terima kasih telah menonton!